Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik salam buat seluruh pelaut Indonesia yang saat ini berada di Indonesia atau yang sedang bekerja di luar negeri baik hari ini topik saya atau channel saya ini ingin membahas tentang klarifikasi ya tentunya yang mana selalu istri-istri kita nih ya selalu denger katanya orang katanya orang kata si dia kata tangga atau siapa aja ya yang belum tahu tentang kerjaan pelaut itu seperti apa dengan tanda kutip ya katanya pelaut suka jajan Oke disini saya ingin jelasin bagaimana sih prosedur untuk menjadi pelaut dan kerja di kapal itu benarkah pelaut itu suka jajan yang tanda kutip oke baik untuk semua pelaut Oke salam kenal dari saya nama saya samsur Rizal dan saat ini saya sedang on board juga berada di kapal Fortune heavy kapal produk tanker bisa dilihat di Google Maps ya nama kapal saya Oke disini yang ingin saya bahas adalah Hai apa benar pelaut ini sering jajan atau sering foyer-foya Oke disini saya ingin berklarifikasi lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia kaum hawa yang pasti ibu-ibu tante-tante mbak-mbak atau adik-adik yang punya suami kerja di kapal mohon disimak ya video ini agar jelas supaya tidak ada salah faham agar tidak menaruh curiga kepada suami-suami yang suka memang profisinya sebagai pelaut baik untuk yang saya bahas untuk saat ini adalah Hai bagaimana pelaut itu bekerja di luar negeri bagaimana prosedurnya prosedur pertama jika kita sudah di asis ya atau kerja dalam di satu perusahaan perusahaan asing tentunya ya ke seperti saya Oke yang mana sebelum kita berangkat itu kita harus menandatangani kontrak kontrak itu berisi tentang aturan-aturan rulesnya rulernya dimana kita harus mengikuti kesepakatan kita menjaga attitude kita kerja kita dan juga disitu akan di sediakan catatan tentang soal delegasi gaji ya artinya gaji kita sebagian yang akan dimasukkan ke rekening delegasi atau istri atau saudara jadi enggak sepenuhnya gaji itu dia terima di kapal Oke Oke yang pertama saya bahas tentang gaji dulu ya andaikan kita menerima gaji tuh di perusahaan tentunya si A ya perusahaan A 1000 US dollar Oke 1000 US dollar tentu totalnya 100% tuh dari 100% dari 1000 US dollar itu kurang lebih 80% nya itu masuk ke delegasi gaji istri atau saudara atau orang tua 10% itu ditahan oleh kantor biasanya untuk jaminan atau nanti di saat kita pulang itu akan diserahkan dan 10% nya kita terima di kapal Oke kalau 10% itu kita terima di kapal dari 1000 US dollar artinya kurang lebih adalah 100 US dollar 100 US dollar ini kita simpan nih terima di atas kapal dari 100 US dollar itu kalau kita gunakan kita butuh untuk wifi ataupun belanja ya atau mungkin suami-suami yang hobi merokok tentunya dari 100 US dollar yang dia jajanin itu Oke pasti akan berkurang dong pastinya rokok di luar negeri ya lumayan mahal ya kurang lebih 24-30 US dollar sedangkan saya beli ramen ya ramen kimchi seperti ini Oke kami seperti ini dan coklat-coklat seperti yang ada di korea ya coklat seperti ini ini dapat berapa bok dua bok harganya kurang lebih kalau dikurskan itu 3535 ribu won atau setara dengan 35 ribu Rp 35 dollar US ya oke oke dari 100 dollar kalau kita belanjain untuk belanja yang tadi artinya kurang lebih dari 35 pasti berkurang dong sisa 65 65 US dollar kita butuh internet nih internet kita butuh untuk komunikasi dengan luarga internet paling enggak kalau wifi kapal kurang lebih 25 sampai hingga dengan ting 50 US dollar yang untuk kapal VLCC juga pasti ada internetnya itu Hai pastinya kalau dari total dari uang 100 dollar itu dalam sebulan kita terima habis kalau kita pakai keluar dengan keluar naik taksi enggak cukup Hai Oke nah sampai disini semoga informasi saya tentang klarifikasi tentang foyer-foyanya seorang pelaut itu clear ya bahwa gaji kita yang di atas kapal ini Hai tidak bisa dibuat foyer-foya Oke semoga bahwa informasi saya ini bermanfaat untuk seluruh pelaut Indonesia inti A tentunya buat istri-istri ya Hai kasihan istri kita kalau mendengar katanya sekatanya katanya tanpa ada klarifikasi tanpa ada penjelasan mungkin orang lain akan berpikiran negatif baik sekarang saya sudah jelasin Oke dan yang kedua bahwa pelaut itu eh kerjanya selalu di laut yang kita pandang adalah laut kita tidak pernah memandang wanita karena kita enggak pernah shopping kita enggak pernah makan di luar rumah makan kita enggak pernah bertemu ya kan dan mungkin hampir jarang ya kita dengar seorang pelaut itu mencabuli siswa seorang pelaut itu berseliku dengan siapa-siapa di selama belayar Oke selama kita di kapal kita selalu fokus dalam pekerjaan Hai Oke dan mungkin untuk kapal-kapal kontainer kapal tanker itu mungkin kalau kapal tanker itu level siaganya gerbangnya itu adalah siaga satu dimana pengunjung nggak boleh masuk jadi artinya kru itu mungkin akan bisa keluar dengan atas izin pengecualian kalau sakit dia bisa keluar ke rumah sakit tapi kalau nggak sakit nggak bisa keluar dan untuk kapal kontainer mungkin jarang ya bisa keluar karena kapalnya seperti setrikaan kecuali mungkin di agak lama mungkin belanjanya sama persis dengan saya belanja ya paling cemilan ya milan rokok atau segala macem Oke di sini semoga pemahamannya tentang pelaut bisa dirubah ya tentang pemahaman yang selalu katanya katanya tentang pelaut itu yang suka jajan atau yang suka wfw ya di sini saya klarifikasikan lagi semoga informasi ini bermanfaat buat seluruh dan salam seluruh untuk seluruh pelaut Indonesia baik yang pemula ataupun yang sudah senior dan satu lagi salam saya untuk pelaut jokam seluruh Indonesia dimana anda berada Oke semoga aman selamat lancar barokah semoga kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu dengan keluarga kita memberikan senyuman kebahagiaan dan jangan lupa tabung duit kita jangan diambur-amburkan untuk belanja enggak 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 semestinya ya kita berikan kepada anak-anak atau istri kita tercinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati